bismillahirrohmanirrohim kita akan membahas cara membuat halaman posting pada blogger dimana biasanya kita melakukan suatu copy paste dari halaman microsoft word kemudian kita salin kemudian kita paste sebegitu saja dimana dari resiko melakukan copy paste dari microsoft word dokumen langsung menuju ke halaman blogger itu akan memiliki suatu resiko yaitu ada suatu coding sintak yang seperti ini kita bisa dilihat sini kita copy ini coding yang sangat membingungkan bila mana kita lakukan suatu pemeriksaan pada halaman blogging misalnya seperti ini tampak pada halaman antarmuka sudah terlihat bagus akan tetapi bila mana kita melihat pada susunan atau skema html maka terjadi suatu error yang sangat luar biasa sekali sehingga halaman blog kita tidak bisa menampilkan suatu sumari atau keterangan seperti yang kalau kita membuat halaman yang secara benar kita perhatikan ini benar ini ada suatu kondisi semacam yang terlihat pada layar ini ini biasanya muncul seperti ini kita akan coba hilangkan suatu coding yang seperti ini dengan login ke halaman blogger Anda kita lihat judulnya misal saya akan memperbaiki halaman ini tabel F ANOVA kita lakukan edit pada untuk tombol kompus terlihat bagus akan tetapi bila mana kita lihat pada coding html akan tertera suatu coding yang seharusnya tidak muncul seperti ini ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh blogger pemula karena kita harus melakukan suatu editing atau copy paste dari word itu harus melalui notepad terlebih dahulu sebagai misal demikian ini adalah halaman word yang akan kita copy misal jika serta-merta kita block saja atau kita ambil satu deskripsi tulisan artikel dari word sebagai misal demikian saya akan memberikan contoh ctrl c silakan perhatikan klik ctrl tekan dengan kelingking anda kemudian c ctrl c atau copy saya akan membuat suatu halaman baru new post ini pada compost seperti ini biasanya ya pada umumnya kemudian kita ctrl v nah kita lihat codingnya ini bagus nah yang tidak biasanya kurang bagus adalah seperti ini sebagai misal yang ada suatu tabel bentuk tabelasi dan semacamnya sebagai misal seperti ini saya akan copy ctrl c kemudian ini kita hapus dulu delete ctrl c nah cenderungan seperti ini tampak memang sudah dalam preview nya pun lumayan akan tetapi kalau kita cek pada html nah kondisinya seperti ini ada suatu coding yang cukup menyesakkan dan nanti biasanya di dalam suatu screenshot tidak akan muncul seperti ini tidak akan muncul nah akan munculnya seperti ini karena kita akan coba memperbaiki ini draft kita buang saja halaman post yang akan kita perbaiki itu pada tabel F edit ini luar biasa sekali ya kita lihat pada kompos kita ctrl A tapi sebelumnya kita harus lakukan copy kita salin dari word dan kita perlu satu mediasi yaitu dengan menggunakan ini kita blok semua setelah kita ctrl C copy kita gunakan aplikasi notepad notepad plus plus atau wordpad semacamnya kita cari saya lebih suka menggunakan notepad jika Anda hanya memiliki suatu notepad saja saya sarankan install untuk notepad plus plus buka halaman baru kita ctrl V nah dari sini kita akan lakukan editing untuk angka 1,2 sebagai misal seperti ini kita rapikan kolom kita majukan terus kemudian ini angka 1 kita hapus saja kita akan melakukan suatu penomoran pada halaman blogger bukan dari halaman word yang kemudian kita copy paste demikian begitu saja yang ketiknya seperti ini ctrl A copy buka halaman editing kita lakukan ctrl V pastikan pada kompos saja silahkan di ctrl A Anda bisa memilih rata kiri tengah kanan atau justify misal kita akan rata kiri kanan ini kita untuk kolom A kita blok lakukan number list ting disini kita naikkan dengan cara del atau backspace seperti ini del atau dengan backspace kemudian ini yang B sama kita blok kita klik menu number list tekan del seandainya disini sebagai misal disini ada angka 1 1 pengisian kolom B kemudian ini tentunya angka 1 ini langkah langkahnya kita kasih strip atau angka 1 2 dan seterusnya ini adalah number dan ini sub number list maka cara membuatnya kita kasih saja angka 1 titik spasi kemudian disini kita blok kita ambil yang bullet list kita naikkan del kita kasih angka 2 spasi bullet list kita naikkan lagi angka 3 titik spasi kita enter dan kita copy masukkan image seperti yang tertera sini dengan cara arahkan kursus ini kemudian kita enter 1 atau 2 kali klik insert image kita lakukan choose kita cari tabel f ANOVA open tunggu sebentar arahkan add selected ini kecil kita bikin besar saja biar ukurannya full size center pilihannya kemudian extra large penggunaan tabel maaf label ini adalah pengertiannya semacam kayak tag sehingga disini ada suatu kita lihat pada beranda ini jelas ini ada tag label ini statistik artinya kita bicara tentang suatu menu menu statistik menu pemrograman dan seterusnya maka di dalam pemilihan suatu label nanya menggunakan satu jika ini ada korelasi antara tabel dengan borang maka kita bisa lihat tabel dan borang klik down jadi di dalam label ini adalah bukan kata kunci tapi adalah suatu tag atau label yang mana nanti akan bisa terkelompok semacam kayak kategori kita lihat disini ada suatu pengkategorian ada tiga yang kita buat pemrograman statistik tabel jika kita lihat klik statistik maka layar akan mengarah kepada seluruh halaman yang kita bikin dengan label statistik kita load more ada dua karena memang kita baru membuat satu dua namun bila mana disini ada sepuluh yang berlabel statistik maka akan muncul semua baik kembali kita cek pada sebelum cek ini kita masukkan dulu untuk gambar agar bisa muncul tampilan seperti ini ada satu keterangan gambar disini kita arahkan di depan T kemudian insert image karena saya sudah mengugah kita ambil saja untuk yang dari from this block kita klik add selected arahkan disini kita ambil left kemudian kita ambil yang kecil saja medium kalau small terlalu kecil large sangat besar kita ambil yang medium kita coba perbaiki enter jika dirasa sudah cukup maka kita lakukan suatu update kita cek lagi apakah masih ada coding yang error pada tab html kita bisa lihat codingnya adalah coding html div ads dan seterusnya dr tapi tidak ada coding yang akan memunculkan pada layar monitor seperti ini kita sudah update maka kita lihat disini kita reload kita lihat halaman beranda ini sempurna bagus ini bagus dan ini yang barusan kita perbaiki codingnya sudah sempurna menceritakan tentang paragraf awal yang dicuplik dengan karakter tertentu demikian cara membuat halaman posting pada blogger melalui copy paste dari word dokumen semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.